cara paling cepat dan mudah ganti baterai sendiri huawei nova 2i ya oke teman-teman seperti biasa kita awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel waripair apa kabar semua teman-teman semoga saya sehat selalu ya oke seperti di judul teman-teman tidak perlu saya jelaskan lagi ya jadi kita ke pokok inti permasalahan dari kasus yang saya pegang ini kita lihat saya lagi memegang huawei nova 2i ya yang dimana kondisi baterainya ini sudah sewak dan ingin diganti ya dan terlihat juga karena baterainya gembung terlihat casing terangkat dan LCD terangkat ya teman-teman seperti ini sudah renggang ya jadi kita langsung proses ke pembongkaran ataupun cara untuk mengganti baterai dari huawei nova 2i ini ya kalau teman-teman ingin mengganti ataupun mencoba di rumah sendiri ya silahkan saja ya mudah-mudahan dengan cara yang saya berikan ini ini teman-teman berhasil ya untuk mengganti baterai sendiri ya oke seperti biasa disini saya menggunakan alat pencongkel seperti kaleng tipis ya yang bisa masuk ke sela-sela backdoor ataupun tutup belakang dari huawei nova 2i ini ya tapi tunggu sebentar saya sampai lupa ya saya harus mencabut sim tray terlebih dahulu ya agar bisa membongkar casing belakangnya ya Oke ini sim tray sudah terbuka dan kita lanjutkan untuk pembongkaran ya kalau sudah tutup belakang atau backdoor nya ini sudah mulai renggang dan terangkat ini berarti 100% sudah terbuka ya Oke saat tutup belakang terbuka jangan langsung tarik ya teman-teman karena disini kita harus membuka terlebih dahulu fingerprint ya jadi kalau teman-teman tidak hati-hati begitu membuka backdoor langsung ditarik atau di lepaskan ya bisa jadi fingerprint bisa putus ya oke kita lihat bersama-sama ini baterainya memang sudah gembung ya ini kita lihat ini pertanda baterai soa ya teman-teman jadi mau tidak mau untuk kebaikan kedepannya dari handphone ini kalau tidak diganti baterai ya makin lama makin membengkak atau menggelembung ya bisa menyebabkan juga LCD bisa pecah ya jadi alangkah baiknya untuk menggantinya ya oke disini untuk menggantinya adalah langkah-langkahnya nah ini kita lepas terlebih dahulu ingat soket baterai ini harus dilepas terlebih dahulu ya setelah itu kita lepas soket ini kedua ini ini soket dari konektor cas dan soket LCD ya dan disini teman-teman untuk mencabut atau membuka baterai yang lama ini harus hati-hati ya saat mencongkel atau membukanya karena lemnya lumayan kuat ya teman-teman jadi pelan-pelan saja mencongkelnya jangan sampai terkena LCD ataupun terburu-buru lah intinya jangan sampai seperti itu ya pelan-pelan saja mencongkelnya menggunakan pinset menggunakan kaleng tipis tadi sampai benar-benar lemnya ini terlepas dengan sendirinya ya jadi ingat sekali lagi jangan terlalu terburu-buru untuk pengerjaannya ini ikuti saja cara dan langkah ini ya teman-teman jadi ada pun disini penyebabnya baterai gembung ini ya itu salah satunya kesalahan dari pengguna ya teman-teman karena kebanyakan pengguna smartphone di jaman sekarang ini itu biasanya me pengisian baterai sambil mengoperasikan smartphone itu sendiri ataupun bahasa lainnya sambil pengecasan sambil main ya teman-teman bisa main game bisa main apapun itu sosmed ya itu rentan sekali untuk baterai cepat soa ya karena di saat pengisian di saat itu juga daya keluar ya jadi makin lama tidak seimbang dan tidak stabil sehingga baterai panas dan mengakibatkan gembung seperti ini ya kalau terus menerus dilakukan seperti itu ya tidak untuk Huawei Nova 2 iya ya karena kebanyakan-kebanyakan smartphone ya kalau dilakukan seperti itu ya bakal baterainya tidak tahan ya teman-teman bakal terjadi soa ataupun menggelembung seperti ini ya oke ini baterai yang lama sudah tercabut dan kita akan pasang baterai yang baru ya teman-teman jadi untuk pemasangan baterai baru karena lem yang lama ini sudah tercabut jadi disini saya biasanya menggunakan double tip ya agar baterai yang baru ini tidak bergerak ataupun bergeser saat handphone ini beroperasi ya teman-teman jadi untuk yang pemula apabila mengalami masalah yang sama ya cara ini memang cukup cepat dan mudah ya dilakukannya yang penting ingat jangan terburu-buru saja ya teman-teman oke ini double tip sudah saya buka dan kita langsung pasang ya ingat posisinya seperti posisi tadi ya teman-teman jangan sampai lupa dan kita langsung pasang soket konektor charge ya yang menghubungkan ke mesin setelah soket konektor charge ini terhubung kita langsung nanti ke soket yang kedua yaitu ini pemasangan soket baterainya ya ini soket baterai kita pasangkan oke dipastikan sampai berbunyi klik ya teman-teman itu kalau soket sudah berbunyi klik itu tandanya dudukan atau posisinya itu sudah pas ya jadi tidak ada terganjal ataupun kurang masuk ya teman-teman oke kita menutup kaleng penutup soket saya informasikan juga ya teman-teman keuntungan dari mengganti baterai sendiri itu sudah pasti lebih hemat biaya ya teman-teman karena kita hanya memerlukan mengganti membeli baterainya saja ya itu dengan harga baterai 90 ribuan sampai 100 ribuan ya kalau teman-teman ganti di konter ataupun di tempat-tempat servis yaitu bisa sampai 150 sampai 200an ya karena kita harus menggaji atau memberi ongkos ke tukang servisnya ya oke ini fingerprint sudah terpasang semua dan saatnya kita lakukan penutupan atau finishing yaitu memasang backdoor ya untuk memasang backdoor juga harus hati-hati jangan terlalu kuat untuk menekatnya ya pelan-pelan saja santai-santai saja lakukannya dan setelah itu handphone sudah bisa stabil seperti semula ya ini sim tray langsung kita masukkan setelah itu handphone kita akan coba nyalakannya oke semoga video ini bermanfaat sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini tetap dukung channel war repair yang belum subscribe silahkan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya tekan tombol like share ke teman-teman yang lain juga ya teman-teman jadi bisa saksikan juga tutorial tutorial bermanfaat lainnya di deskripsi ataupun langsung berkunjung ke channel war repair disana banyak tip trik juga servis seputar dunia smartphone dari berbagai merek handphone ya teman-teman oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga sukses selalu dipermudah urusan bekerja dan dipermudah juga dalam mencari rezekinya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax